Intro Bel siap kembali dan bekerja dengan Ancelotti Usai kehilangan tempatnya dalam beberapa musim terakhir bersama Real Madrid yang memaksanya harus pergi sebagai pemain pinjaman di musim panas lalu Gerrit Bell yakin dan telah menyatakan bahwa dia siap untuk kembali ke Real Madrid pada musim panas ini saat dia memuji Carlo Ancelotti dan menyeroti hubungan hebatnya dengan pelatih Itali tersebut Meskipun masa depan Gerrit Bell setelah Euro 2020 masih belum pasti Kembalinya Ancelotti ke Real Madrid telah membuat kepulangannya ke ibu kota Spanyol menjadi rute yang paling mungkin bagi striker Wales itu untuk saat ini Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengannya Dia adalah pelatih hebat dan dia akan melakukan hal-hal hebat di Real Madrid Ujar Gerrit Bell Lantas bisakah Ancelotti mengembalikan Gerrit Bell ke performa terbaiknya di Real Madrid? Bell telah berjuang untuk menemukan kembali bentuknya selama jadi pemain pinjaman di Tottenham Hotspur Setelah hampir meninggalkan klub pada beberapa kesempatan selama beberapa tahun terakhir Namun kembalainya Carlo Ancelotti dipercaya bisa menjadi titik balik bagi Bell di Real Madrid Jalan keluar Rafael Varane dari Real Madrid Setelah kepergian Sergio Ramos Real Madrid kini besar kemungkinan akan kembali kehilangan salah satu pemain bertahan lainnya Yaitu Rafael Varane Centerback asal Prancis tersebut tampaknya semakin tidak mungkin untuk bertahan di musim panas ini Karena sejauh ini ia belum menyetujui kontrak baru yang telah ditawarkan kelopadanya Dengan keyakinan yang terus berkembang bahwa Varane kemungkinan besar akan pergi di musim panas ini Real Madrid dikabarkan akan menginginkan sekitar 60 juta euro untuk Varane Dan dua klub yang saat ini tengah dikaitkan dengan back 28 tahun itu adalah Manchester United dan Paris Senjema Perwakilan sang pemain dilaporkan akan segera bertemu dengan Manchester United Untuk membicarakan kemungkinan transfernya ke Premier League Meskipun PSG pun telah menghubungi Real Madrid Untuk menanyakan tentang kemungkinan penanda tanganan Varane musim panas ini Kepergian Varane akan membuka berbagai kemungkinan untuk lini belakang Los Blancos musim depan Dengan Nacho Milito dan Alaba yang tersisa Kembalinya Jesus Vallejo Masuknya Victor Cus ke tim utama Atau penanda tanganan pemain baru pun bisa menjadi kemungkinan itu Masa depan Brahim ada di tangan Anceroti Saat ini Brahim dia setengah menghabiskan liburannya Akan tetapi masa depan sang pemain dapat diputuskan dalam beberapa hari mendatang Tentang dimana dia akan bermain musim depan Pihak dari Brahim Dias dilaporkan sedang mengerjakan solusi yang terbaik bagi semua pihak Mengingat pemain berusia 21 tahun tersebut saat ini terikat kontrak di Real Madrid hingga 2025 Namun sedang diminati AC Milan ingin dia kembali untuk satu musim lagi dengan status pinjaman Dengan 7 gol dan 4 asis dalam 39 pertandingan bersama Irosoneri musim lalu Winger kelahiran Malaga itu saat ini diinginkan di Milan Fabrizio Romano mengklaim bahwa AC Milan telah mempersiapkan kontrak peminjaman untuk satu musim Dengan klausul pembelian permanen di akhir musim nanti Namun Real Madrid akan memasukkan opsi pembelian kembali dalam kontraknya Terlepas dari kesulitan keuangan klub saat ini Carlo Ancelotti sekarang dapat melihat apa yang akan ia dapatkan dari anak muda itu Real Madrid dan Milan adalah dua klub hebat Tetapi saat ini saya tidak tahu tentang masa depan saya Saya berharap segera mengetahui masa depan saya Saya senang bisa berada di Madrid Dan saya juga sangat senang berada di Milan Dimana kami telah mencapai tujuan secara individu Kami akan melihat apa yang akan terjadi Ujar Brahim Dias Real Madrid pasang harga tinggi untuk Ceballos Setelah menghabiskan dua musim sebagai pemain pinjaman di Arsenal Salah satu rencana Real Madrid di musim panas ini adalah menemukan pembeli untuk Dani Ceballos Di musim 2019-2020 Pemain berusia 24 tahun itu tampil cukup mengesankan bagi The Gunners Yang akhirnya memperpanjang masa peminjamannya di musim kedua Meskipun di musim keduanya berseragam Arsenal itu Sang pemain harus berjuang untuk kembali mendapatkan performa terbaiknya Meski membuat 40 penampilan di semua kompetisi Selamat tinggal pun telah diucapkan Ceballos untuk klub London itu di musim penas ini Dan kini Ceballos telah kembali Meskipun ia diakini bukan bagian dari rencana Ancelotti Dalam beberapa kali kesempatan Ceballos tidak merahsiakan keinginannya untuk bisa kembali bermain untuk Real Betis Dimana Betis pun juga dilaporkan memiliki keinginan yang sama untuk mengontrak kembali sang geladang Namun ada sejumlah batu sandungan dalam kemungkinan transfernya Yaitu harga yang diminta Real Madrid Los Blancos meminta biaya transfer sebesar 30 juta euro untuk Ceballos Dimana jumlah tersebut tidak disanggupi oleh Real Betis Membuat kembalinya Ceballos ke mantan klubnya itu di musim penas ini tampaknya sulit untuk diselesaikan Langkah Real Madrid untuk Mbappe dan Holland Untuk semua ketidakpastian di bursa transfer Real Madrid Satu hal tentang jendela transfer musim penas ini yang tampak pasti adalah Real Madrid akan berusaha menyelesaikan kesepakatan untuk Kylian Mbappe Los Blancos telah lama menaruh minat pada penyerang Perancis itu Dan sedang menciptakan strategi khusus agar mereka bisa mengembangkan tanda tangannya di musim penas ini Setelah Real Madrid menjelaskan pada musim penas lalu bahwa tidak ada pemain baru yang akan mereka datangkan Satu-satunya prioritas mereka di musim penas ini adalah untuk mendatangkan Kylian Mbappe atau Erling Haaland Kabar terakhir menyebutkan bahwa Haaland telah memberi lampu hijau untuk Real Madrid Akan tetapi bursa Dortmund telah mematok harga yang cukup tinggi untuk sang pemain Referensi utama Real Madrid sendiri adalah Kylian Mbappe Dan dengan sikap Mbappe yang belum ingin membahas masa depannya setelah Euro nanti Real Madrid dapat mulai bergerak dengan mengandalkan keputusan Mbappe untuk menolak menandatangani kontrak barunya saat ini Yang akan berakhir pada 30 Juni 2022 Di Madrid, Carlo Ancelotti tahu bahwa tak akan ada banyak wajah baru yang bergabung dengan sekuatnya untuk musim depan Direktur klub sangat jelas bahwa tidak ada banyak uang untuk mereka belanjakan kali ini Dengan hanya satu penandatanganan nama besar seperti Kylian Mbappe yang menjadi kemungkinan Dengan opsi lainnya adalah Erling Haaland Karena klub mencari pemain yang berada di level tinggi setidaknya untuk menjadi satu-satunya penandatanganan musim panas mereka Terima kasih telah menonton!